Bincang Sejuwa Menumbuhkan karakter dan kebajikan Cerdas bermedia untuk kebaikan Dengan menghadirkan narasumber inspiratif Kini kami hadir menemani Anda Setiap minggu hanya di kanal Youtube Yayasan Sejuwa Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya Benar-benar ketika kita menyampaikan Aturan-aturan kepada anak-anak itu Sebaiknya juga dua arah ya Anak juga menyampaikan Tapi mama papa jangan di stop ya Kalau kita lagi asik misalnya kayak gitu Oke tetapi nanti harus tahu ya Misalnya kamu lagi asik begitu Tapi kita lihat lagi nih Screen timenya tinggal berapa lama Nah itu disitu perlu dibicarakan Gimana caranya supaya anak-anak juga tahu Untuk mematuhi aturan-aturan itu Dengan apa ya Dengan teguh gitu ya Tapi kita juga mengajak anak-anak itu Untuk menyadari aturan itu Memang kudu ditegakkan gitu Nah dari awalnya ini di kak yang kudu disampaikan Dengan asik ya Dan anak-anak memahami Tapi juga untuk orang tua juga Kadang-kadang perlu harus fleksibel Misalnya nih screen timenya udah habis nih Tapi kita lihat bisa dia lagi betul-betul Lagi sangat berminat dengan Misalnya dia lagi buka Google Earth gitu ya Atau apalagi YouTube Kids Yang memang isinya sangat baik ya Dan kita lihat dia lagi betul-betul asik Cobalah kita sedikit fleksibel Begitu Jadi ya semuanya harus Funky asik bergaul tadi Sehingga anak-anak melihat kita itu Bukan kayak polisi Atau orang yang kayak Nggak ngerti anak gitu ya Rasanya harus ada tarik ulur Dan kita menyampaikan semuanya tadi Oke nak ini udah lebih loh Sekarang Papa kasih misalnya 10 menit nih tambahan Nanti kita Kapan-kapan kita kurangi ya 10 menit seperti itu Jadi adalah cara-cara Sehingga mereka sadar Pemanfaatan gadget ini Harus ada aturan Dan bahwa orang tua juga konsisten Di dalam melakukan aturan-aturan itu Itu di kak Juga komunikasi antara anak dan orang tua Juga harus asertif ya Nggak bisa satu arah dari orang tua aja Tapi juga anak juga berhak Memberikan pendapatnya dia gitu Apa sih yang mereka butuhkan Asertif artinya tegas Tapi juga ada keramah-tamahan ya Dan nggak pakai emosi Bincang Sejuwa Menumbuhkan karakter dan kebajikan Cerdas bermedia untuk kebaikan Dengan menghadirkan narasumber inspiratif Kini kami hadir menemani Anda Setiap minggu hanya di kanal Youtube Yayasan Sejuwa Jangan lupa subscribe Dan bunyikan loncengnya ya